Om Swastiastu teman-teman saudara-saudaraku dimanapun berada semoga kalian semua sukses berjumpa lagi bersama Beli Putu nah untuk kali ini Beli Putu ajak saudara-saudaraku akan bikin sate bikin ares dan bikin lawar karena sudah mateng semuanya ayo kita makan semeton rahayu kita ambil dulu piringnya piring kita ambil jembung dan sendok lalu kita akan ambil cukut ares dulu ini cukut ares kita sendok cukut aresnya cukut ares ini ada ayamnya ini ayam pakai ayam kampung ayam semeton ini pakai ayam kampung ini aresnya oke saya cari dulu izin-izinnya semeton saya cari izin-izinnya dulu ini dapat betuka ya kita ambil nasi luang kaplokan ada nasi hangat dan nasi dingin supaya tidak semuanya panas jadi makannya kalah keluluh semeton ambil sate dua aja cukup ambil lawar kaplok itu aja oke sekarang kita mulai makan teman-teman sekarang kita akan makan ini ada sate tuh terus ini ada lawar yang tadi kita sudah buat warnang ka dan ini ada jukut ares sebelum kita makan kita berdoa dulu om anugraha amatanadi sanjiwana ya namas wakha oke boleh makan semeton enak minta enak selesai minta disini nasinya nasi panas sampai nasi dingin lawarin juga mantap lalu kita gerosin dengan jukut ares mantap sekali intinya disini kita apapun makanannya kita harus tetap bersyukur teman-teman tetap bersyukur karena ini suatu nikmat yang diberikan oleh Tuhan oke ingat teman-teman makanan itu tidak harus mahal makanan sederhana seperti ini pun juga mantapnya luar biasa balawan ada sate sate ayam ini tadi saya sudah buat teman-teman bisa sudah saksikan videonya sekarang lanjut makan teman-teman ada sendok tapi kita pakai tangan aja lebih enak ini jukut kalau di Bali ini disebut jukut ares jukut ares terbuat dari batang pisang yang muda nah itu batang pisang yang bagus untuk jukut ares adalah pisang gedang kalau di Bali disebut pisang gedang nah disini dicempur dengan ayam kampung ini matanya luar biasa buat teman-teman yang baru bergabung jadi FB Pro tetap semangat intinya apapun pekerjaan kita kalau sudah kita tekuni itu akan pasti membuahkan hasil teman-teman untuk itu teman-teman jangan menyerah tetap semangat apa yang bisa dijadikan konten kita akan jadikan konten masalah ada yang nonton atau tidak itu urusan belakangan teman-teman yang penting disini kita sudah berusaha untuk bikin konten yang terbaik bagi penonton-penonton masalah mereka nonton atau tidak ada masalah yang penting disini kita harus cari support agar pengikut atau remtayangnya cepat terpenuhi sementara tapi kalau teman-teman tidak mau cari support nanti sama juga teman-teman nanti tidak ada yang juga karena disini ibaratnya karma teman-teman kalau kita menanam karma baik ya otomatis lah karma baik yang kita dapat kalau kita mau nonton video orang untuk like video yang komen orang otomatis nanti kita dapat juga video kita ditonton oleh orang dan di komenin dan di like oleh orang teman-teman itu aja intinya lanjut ngajang lumus ayam kampung memang enak astung karo hari ini kita bisa makan sebanyak teman-teman kita yang di luar sana tidak makan teman-teman maka kita selalu bersyukur apa yang kita dapat hari ini dan kita bisa makan hari ini berasal lagi teman-teman cukup arasnya memang enak ini ayamnya mudah tidak terlalu tua tidak terlalu mudah ayamnya ini pas sekali empuk sekali dari dagingnya memang beda rasanya dengan ayam ras itu teman-teman dari segimanapun beda di kuahnya juga rasa dagingnya juga kalau ini ini saya beli yang sudah jadi di pasar banyak orang yang jual itu yang disebut dengan luluh kita disini menyebutnya luluh kalau di tempat kalian apa ya agar tidak ribet tapi ini bahannya ayam juga ini awal memang enak buat teman-teman yang baru menghasilkan video ini mari kita saling support karena di online kita menarik itu harus kita bekerja sama bersama saling support karena kita selesai dalam youtube itu semua karena dukungan orang lain ingat itu maka dari itu kita sering-sering harus nonton video orang ngelag video orang komentari video orang kalau ingin teman-teman juga sama ingin ditonton videonya dan delete videonya teman-teman jangan sombong-sombong apapun itu videonya teman-teman kita harus menonton video teman-teman kita bisa mereka upload video baru tinggalkan juga disana oke teman-teman pasti akan videonya ditonton juga nah disini pun teman-teman mau bagus atau jelek videonya teman-teman tinggalkan jejak ya agar nanti saya bisa mampir ke akunnya teman-teman pasti teman-teman 100% di jaman karena kita disini kalau sudah sering support kita pasti bisa buat teman-teman yang baru jangan menyerah tetap semangat bikin konten atau live minggu dampak yang akan pasti cepat terkejar teman-teman saya baru 2 bulan konten udah bisa menghasilkan duit di pro teman-teman kenapa karena sebelumnya saya juga berkesimpung di konten kreator di youtube sudah 4 tahun saya di youtube teman-teman jadi pengalaman disana kita dapatkan kita terapkan juga di fb pro karena di fb pro tidak jauh berbeda kebijakan aturan itu hampir sama teman-teman maka dari itu teman-teman sebelum melangkah jauh teman-teman pelajari dulu kebijakan-kebijakan yang ada di fb pro supaya teman-teman tahu untuk ngambil langkah berikutnya agar tidak teman-teman asal upload video udah itu nanti berisiko juga teman-teman tetapi kalau kita tahu cara upload video upload videonya dimana nah tungkara nanti teman-teman bisa cepat menuhi syarat untuk dimonet maaf teman-teman jadi disini saya ngobrol sambil makan teman-teman maaf sekali ya karena kalau tidak sambil ngobrol teman-teman bosen nontonnya melihat saya makan aja saya disini berbagi pengalaman sedikit dengan teman-teman buku semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua tujuannya disini kita ingin teman-teman juga nanti bisa menghasilkan uang juga dari FB Pro seperti saya selanjutnya tadi kita harus banyak interaksi menjawab komentar kenapa karena dengan kita menjawab komentar orang itu merasa dihargai teman-teman video mereka merasa kita hargai nah dengan itu mereka pasti akan simpati akan kembali nanti setelah kita upload video mereka pasti akan mau nonton video kita nge-like video kita dan disini pun biasakanlah teman-teman kalau nonton video teman-teman kita biasakan sampai habis baru di-like lalu di-komentari oke teman-teman semua terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa ya support like komen komen dan kalau memang video ini bermanfaat jangan lupa di-share ya karena kita sukses adalah karena support teman-teman kita kalau tidak teman-teman kalian tidak bisa sukses oke sampai disini dulu kita berjumpa lagi nanti di video-video saya berikutnya salam dari bari teman-teman selamat menikmati